Hari pertama penerapan PPKM atau pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di DKI Jakarta aktivitas di stasiun KRL terpantau sepi. Sebaliknya, hal tembus ras Jakarta di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat tetap ramai. DKI Jakarta hari ini mulai menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Aturan perkantoran diperketat, hanya 25 persen karyawan yang bekerja dari kantor, sementara 75 persen sisanya bekerja dari rumah atau work from home. Hal ini berdampak pada sepinya pengguna KRL. Stasiun gondang dia yang biasanya selalu ramai di pagi hari, kini terpantau sepi. Berbeda halnya dengan bus Transjakarta yang masih saja ramai di masa PPKM. Halte bus Transjakarta di kawasan Harmoni ini misalnya. Volume penumpang yang masih saja meningkat, membuat calon penumpang harus antre dan sabar menunggu giliran untuk bisa menumpangi bus ke lokasi tujuan. Terlebih, kapasitas bus dibatasi sehingga tidak bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak. Warga juga mengeluhkan pembatasan jam operasional Transjakarta di masa PPKM. Warga yang kerap pulang bekerja pada malam hari merasa keberatan karena terpaksa mencari alternatif kendaraan lain. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa-Pali rencananya akan dilakukan hingga tanggal 25 Januari 2021. Setiap minggunya, otoritas terkait akan melakukan evaluasi terkait pembatasan ini. Tim Liputan Ainews melaporkan